Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ini sekarang sudah bisa keciuman baunya, PKI jangan dianggap tidak ada saudara, mereka bermain dari dalam, mereka menggerakkan orang-orang pejabat, menggerakkan preman-preman bayaran untuk membunuh dan menangkap Habaib. Betul? 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 Dulu PKI suka nangkep ulama, dulu PKI sukanya beli lehernya ulama, suka bunuh Habaib, sekarang mereka tangkep ulama Habaib satu persatu. Habib Rezik diusir, kalau bukan karena keinginan PKI tidak akan bisa itu. Habib Bahar ditangkep, kenapa? Dua orang ini sangat berpengaruh di Indonesia. Dua orang ini yang bisa menggerakkan masa di Indonesia, dan dua orang ini yang bisa membuat Indonesia jihad, saudara-saudara. Sehingga mereka tidak mau, Indonesia ini ada dua orang ini, sampai di fitnah macam-macam, di fitnah anti-pancasila, di fitnah radikal. Ingat anak muda, zaman sekarang kamu belajar cari orang-orang tua, ngaji yang benar, belajar silat, belajar ilmu kebal lu. Setuju? Belajar ilmu kebal lu. Kenapa? Beb? Kan belum perang, Beb. Antisipasi. Sedia payung sebelum? Sedia palung sebelum? Sedia payung sebelum? Kita tidak diajarkan cari musuh, betul? Kita tidak diajarkan benci sama orang lain, betul? Kita tidak diajarkan untuk berontak, betul? Tapi kalau mereka yang main duluan, pejabat yang sudah mulai nangkap-nangkap ulama, mereka suruh para leskar-leskar pereman-pereman bayaran, untuk tangkap ulama, untuk habisin ulama, mereka sudah khianat sama ulama, sudah penjarakan ulama, maka kita umat Islam, bersumpah kepada Allah, Demi Allah, kami pemuda Islam, tidak akan pernah mundur, walaupun satu langkah. Kita tidak diajarkan anarkis, betul? Kita tidak diajarkan berontak, betul? Tapi kalau mereka yang nyerang duluan, lawan atau jangan? Mereka duluan yang nembak kita, lawan atau jangan? Mereka duluan yang bakar, lawan atau jangan? Mereka dulu yang kurang ajar sama ulama, lawan atau jangan? Berani lho? Berani lho? Jawab yang kompak, berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Musuhnya banyak? Berani? PKI banyak? PKI punya senjata? Berani? 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 PKI punya senjata? Berani? Berani? PKI-nya pakai senjata api? Berani? Berani lho? Berani? Pakai golok PKI-nya? Pakai preman bayaran? Berani? Pakai preman bayaran? Tatuan? Rambut gondrong? Tatuan? Apa namanya? Pakai anding? Berani? PKI-nya tinggi, gede? Berani? Perhemannya ribuan? Berani masih? Masih berani jaga ulama? Masih siap jaga ulama? Masih mau lindungi habaib? Betul? Yakin? Takbir? 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 Kita minta semoga Habib Rizik cepat pulang ke Indonesia Amin? Amin? Mudah-mudahan Habib Bahar cepat keluar dari lapas Biar mereka kebakaran jenggot semua Betul? Betul? Andai kata Habib Rizik pulang Sudara Eh, sampainya di bandara Di hadang Amapreman Atau aparat Orang sini kira-kira siap gak Belain habaib? Siap Jawab yang kompak Siap gak belain Habib Rizik? Betul? Siap jaga Habib Rizik? Siap jaga Habib Rizik? Uh, aparatnya banyak Berani Berani Ada water cannon lagi Disemprot dulu nanti Ditembak dulu Pakai gas air mata Berani Tetap mau datang ke sana Tetap jaga Habib Rizik? Siap ancur untuk Habib? Siap bila satu Habib? Allahu Akbar Oleh karena itu anak-anak muda Saatnya sekarang kamu bangun Bangun untuk apa? Bangun untuk ulama kamu Bangun untuk pesantren kamu Bangun untuk agama kamu Jangan sering nongkrong Jangan sering mabuk Jangan sering keluyuran Jaga ulama Bentengin ulama Karena sekarang PKI Sudah merajalela Oleh karena itu Kalau PKI Sudah berani maju satu langkah Menghina Habib Menghina ulama Maka sampaikan Kepada pengusuh ulama Kepada musuhabai Kami Pemuda-pemuda Akan maju Sering pulang Membeli ulama Sudah-sudah Siap jaga ulama Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys Apa yang kalian pikirkan Setelah melihat cuplikan Video tadi Ya Apapun yang kalian pikirkan guys Tulis di kolom komentar Biar saya tahu Apakah kalian ini Satu frekuensi Dengan saya atau tidak guys Dalam Menilai Oknum Habib Seperti yang ada Dalam cuplikan Video tersebut Jadi sebenarnya Apa yang terjadi Akhir-akhir ini guys Kenapa kemudian Banyak sekali yang Mengkritik Habib Menurut saya itu Bukan karena Kita ini Anti Atau benci Kepada Para habaib Dan tentu saja Kita tidak mungkin benci Kepada Para habaib Yang jelas-jelas Mereka itu adalah Zuryah Rasul Kita tahu bagaimana Cara menghormati Dan menghargai mereka Sebagai Bagian daripada Keluarga baginda Nabi Muhammad S.A.W Sekalipun Tanpa mereka minta Kita tetap akan Menghormati mereka Dan saya rasa Sejak dari dulu Orang tua kita pun Tidak hanya sekedar Mengajari kita Untuk menghormati Para habaib Tetapi Orang tua kita Juga sudah Memberikan Contoh Bagaimana Cara menghormati Para habaib tersebut Guys Jadi sekali lagi Kritik Yang kita lakukan Kepada Para habaib ini Bukan karena kita Benci Kepada Para habaib tersebut Tetapi Semua itu Dikarenakan Atas perilaku Dan atas Perbuatan Yang mereka Lakukan sendiri Kalian sadari Atau tidak Guys Belakangan ini Banyak sekali Bermunculan Oknum-oknum Habib Yang menurut saya Sama sekali Tidak mencerminkan Suri Tauladan Baginda Nabi Muhammad S.A.W Dan bahkan Seperti yang kita tahu Tidak jarang Ceramah Atau Dakwah Yang Disampaikan Oleh Oknum-oknum Habib Tersebut Seringkali Memecamlah umat Salah satunya Seperti oknum Habib Di dalam video Yang sudah saya Tampilkan tadi Pertanyaannya sekarang Haruskah kita Diam saja Ketika kita Mengetahui Ada oknum Habib Yang mengatakan Seolah-olah Di negeri ini Ada PKI Yang sedang Menggerakkan Pejabat Dan Menggerakkan Pereman-pereman Bayaran Untuk menangkap Dan membunuh Para habib PKI Jangan dianggap Tidak ada Sudara Mereka bermain Dari dalam Mereka menggerakkan Orang-orang pejabat Menggerakkan Apa Pereman-pereman Bayaran Untuk membunuh Dan menangkap Habib Betul Gimana guys Saya tanya satu kali lagi Haruskah kita Diam saja Ketika kita Mengetahui Ada oknum Habib Yang seperti ini Bukankah Apa yang disampaikan Itu adalah Sebuah fitnah Yang kerji Terhadap Pejabat pemerintah Kita guys Lalu bagaimana Kalau seandainya Semua yang Hadir disitu Percaya Dengan apa Yang disampaikan Oleh oknum Habib Tersebut Dan menurut saya Guys Kalau mereka Sudah percaya Dan menganggap Benar Apa yang Dikatakan oleh Oknum Habib Tersebut Maka Menurut saya Selanjutnya Yang akan terjadi Adalah Sebuah Kehancuran Karena Cepat atau Lambat Mereka Pasti akan Membrontak Dan melakukan Makar terhadap Pemerintahan yang Sah saat ini Karena ketika Mereka menganggap Bahwa Para pejabat Di negeri ini Semua ada Di bawah Kendali PKI Guys Maka Membrontak Makar Adalah Suatu Keharusan Dan suatu Kebenaran Yang harus Dilakukan Bagi mereka ini Mungkin saat ini Mereka ini Masih Belum bisa Berbuat apa-apa Guys Karena Anggotanya Atau Masa mereka ini Masih terbilang Kecil Kalau dibanding Dengan Kita Yang tetap Menginginkan Bangsa Dan negara ini Utuh Tapi Kalau kita Biarkan Secara Terus Menerus Orang-orang Seperti ini Guys Maka Tidak Menutup Kemungkinan Lama-lama Kelompok ini Akan menjadi Kelompok besar Dan pada saat Itulah Masalah Besar Bagi Negeri ini Akan Dimulai Oleh Karenanya Saya Mengajak Kepada Kalian Semua Yang Masih Cinta Kepada Negara ini Yang Menginginkan Bangsa Dan Negara ini Tetap Utuh Ayo Guys Mulai Sekarang Lawan Mereka Jangan Kita Diam Saja Dan Tentu Saja Perlawanan Yang Saya Maksud Disini Adalah Haruslah Sesuai Dengan Kapasitas Kita Masing-masing Misalnya Misalnya Kalau Kalian Adalah Seorang Kiai Seorang Ustad Gus Atau Habib Yang Memang Menguasai Di bidang Ilmu Agama Maka Perlawanan Yang Bisa Kalian Lakukan Adalah Dengan Cara Membuat Kontra Narasi Sampaikan Kepada Umat Bahwa Apa Yang Dikatakan Oleh Oknum Habib Seperti Itu Adalah Tidak Benar Dan Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Kemudian Kalau Kalian Kebetulan Adalah Seorang Youtuber Maka Perlawanan Yang Bisa Kalian Lakukan Guys Adalah Dengan Cara Membuat Kontra Narasi Seperti Yang Saya Lakukan Saat Ini Kita Konter Narasi Narasi Mereka Lewat Media Sosial Dan Bagi Kalian Yang Kebetulan Hanya Seorang Penonton Maka Yang Bisa Kalian Lakukan Adalah Dengan Cara Turut Andil Untuk Menyebarkan Semua Video Yang Kontennya Membahas Seperti Konten Saya Ini Agar Semakin Banyak Orang Yang Mengetahui Bahwa Oknum Habib Yang Seperti Ini Tidak Perlu Kita Percaya Dan Tidak Perlu Kita Ikuti Yang Jelas Untuk Melawan Mereka Ini Jangan Sampai Kita Menggunakan Cara Anarkis Jangan Sampai Main Hakim Sendiri Dan Jangan Melakukan Hal Hal Yang Dilarang Atau Bertentangan Dengan Hukum Guys Oke Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Terima